Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurang semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiyah an hadana Allah ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah Matoliul Hudatraso yang terhormat segenap Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-temanku senasib, seperjuangan, seiman, setakwa yang saya banggakan puji bagi Allah yang telah menciptakan segumpal darah ke dalam jasad hambanya yang ia sertakan ruh dan bersama ruhnya ia sertakan cinta salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW biqawlina Allahumma salli ala sayyidina muhammad yang kita tunggu-tunggu syafaatnya keladiyah umul qiyamah dan semoga kita mendapatkan syafaatnya amin Allahumma amin pada kesempatan yang berharga ini saya perwakilan dari kelas 12 IPS 2 mana suaranya kelas 12 IPS 2? semangat ya akan berbicara mengenai bunga-bunga ganja atau yang lebih populernya itu narkotika bukan hal yang asing lagi bagi kita ketika kita mendengarkan narkotika bahkan kenyataannya tidak peduli antara mana itu yang muda mana yang tua mana yang kaya mana yang miskin banyak diantara kita yang sudah terkontaminasi bahkan mengkonsumsi narkotika nah pertanyaan yang muncul di benak kita adalah mengapa realita-realita demikian bisa terjadi apakah diantara kalian ada yang tahu mbak yang di atas sana apakah ada yang tahu mbak yang ada di lantai dua ibu bapak dewan juri ada yang tahu ibu bapak nah saya beritahu ya setelah kita pikir lebih pikir ulang ternyata penyebabnya adalah kurangnya iman dan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat umum ilmu agama jikalau seseorang sudah mempunyai ilmu agama tentunya dia akan bisa mempikir mana yang baik dan mana yang buruk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kalamnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Al-A'roh 157 ayat di atas menerangkan bahwasannya kita tidak boleh mengkonsumsi narkotika karena tidak baik bagi kita dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya wa'id muhuma akbaru min naf'ihima nah jikalau kita juga mengkonsumsi narkotika itu tidak ada manfaatnya bagi kita kita hanyalah memperoleh kesenangan semu kita tidak tahu tujuan apa itu tujuan hidup hidup yang hempa tanpa tujuan nyata jiwa terlena terbuai arus narkotika tunas belia terbuai layu utak tertiram ingat kita ini anak bangsa penerus bangsa kita harus bisa membentengi diri dari serangan narkotika benar apa tidak nah narkotika adalah sumber malapetaka bagi kita ya apa tidak mana suaranya kok gak ada nah jika difikir ya kalau kita mengkonsumsi narkotika kita pasti tidak akan bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk jikalau situasi seperti ini terjadi maka yang terjadi adalah moral suatu bangsa akan hancur dan kalau sudah hancur maka yang terjadi otomatis perampokan pezina pembunuhan akan merajalela di mana-mana bayangkan kalau bumi sudah dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu maka apa yang terjadi nah akhir dari saya gunakanlah akalmu sebelum bertindak sekian dari saya kurangnya mohon maaf kesempurnaan hanyalah milik Allah al-insanu mahalul khotok wal-nisyan wabillahi taufiq wabillahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi penampilan dari kelas 12 IPS 2 selanjutnya penampilan dari kelas selamat menikmati